Polisi berhasil menangkap tersangka pembunuhan terhadap pegawai bank Niputu Widya Astuti pada Kamis 31 Desember 2020. Dari hasil pemeriksaan juga ditemukan beberapa fakta mengejutkan mengenai tersangka yang merupakan tetangga korban. Mulai dari tersangka yang ternyata masih berusia 14 tahun, hingga tersangka ternyata korban broken home yang kerap mencuri sejak kecil. Polisi menangkap PAH tersangka pembunuhan Niputu Widya Astuti, 24 tahun yang berasal dari Sukawati, Kianyer, Bali beberapa waktu lalu. Dilansir oleh Tribun Bali, meski masih tergolong bocah, namun sosok PAH sudah cukup terkenal dengan aksi kriminalnya di kalangan warga Kelurahan Banyuning Timur yang menjadi daerah tempat tinggalnya. Sejak kecil PAH diketahui kerap mencuri uang hingga ponsel. Bahkan, PAH diketahui sebagai residivis kasus pencurian kota sesari di Dua Pura di Buleleng beberapa waktu lalu. Kondisi ini pun diakui sendiri oleh PAH di hadapan awak media pada Juli lalu saat polisi merilis aksi pencurian kota sesari. PAH mengaku nekat mencuri lantaran tidak pernah diberi uang jajan oleh orang tuanya. Kepala Lingkungan Banyuning Timur Putu Suwardika mengatakan sejak kecil ternyata PAH menjadi korban broken home. Ayah dan ibunya sudah lama bercerai. Sejak perceraian orang tuanya itu, PAH tinggal bersama ayah dan ibu tirinya yang diketahui kerap berpindah-pindah tempat tinggal. Di sisi lain, pihak keluarga pelaku mengaku tidak menyangka PAH melakukan perbuatan keji dengan mencuri disertai kekerasan hingga mengakibatkan korban Putu Widiasuti kehilangan nyawa. Menurut keterangan ibu tiri, pelaku pergi dari kos tanpa pamit sehari sebelum penemuan mayat korban yang bersimbah darah dan penuh luka tusukan. Sementara itu, ayah pelaku sangat shock hingga tak kuasa memenung air mata ketika mendapati informasi dari pihak kepolisian bahwa anaknya menjadi pelaku pembunuhan. Pihak keluarga pun kini turut menerima dampak dari perbuatan anaknya. Mereka diminta untuk keluar dari tempat kosnya dan mencari tempat tinggal baru sebelum akhirnya memilih akan pulang ke kampung halaman di Singaraja, Bali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!